Hai dugem halal emennya gokil enggak lu bisa-bisanya nih eh suhu ku aneh sih emennya mana ada dugem halal gitu loh baru kali ini di Indonesia doang ya meni mohon maaf nih sebentar kamera gua agak miring kayaknya ya kayak otak kalian enggak bercanda Oke udah kali ya kayak gini aja menah jadi sini udah dapet info emennya di tiktok lagi rame nih ada yang namanya klub malam tuh halal men Allah wakbar ya gimana ya ini definisinya gimana ya mungkin seru-seruan kali ya mungkin seru-seruan kayak ya udahlah ada parti teh pucuk gitu atau parti enggak lupa lagi namanya pokoknya teh gelas gitu-gitu deh amat lagi itu yang sering di warnet-warnet apa sih gua lupa lagi namanya pokoknya parti-parti ini kali ya minuman-minuman halal kayak sirup gitu-gitu kali ya gue juga nggak tuh nih sumpah rame banget di tiktok kita bakal lihat gimana ya cuy yo ho teman-teman kembali lagi bareng uspiras dan ya oke men jadi video kali ini kita bakalan coba untuk reaction lagi ya tiktok-tiktok aja nih karena gua lagi kagak ada kontennya seperti biasa lah kalau gua sudah mengreaction sesuatu yang nggak jelas ya berarti emang nggak ada konten gitu kan Oke sekarang kita bakal langsung aja ketik tokenya dan kita bakal lihat ya menimba gimana sih definisi di dugem halal yang diciptakan oleh warga tiktok gitu gue juga heran ya cuy itu definisi gimana anjing emang alkohol diganti ama teh pucuk gitu atau gimana anjing gua nggak ngerti oke kita bakal langsung aja lihat tiktoknya cuy let's go oke men kita udah berada di tiktoknya dan di sini kalian bisa lihat nih kita bakal lihat dari suara ini ya mainnya suara ini yang sering dipakai buat dugem halal gitu Aduh ya Allah namanya mah dugem halal gitu awalnya coba-coba yang halal eh taunya kayaknya kok enak mah pergi yang ke haram deh jadinya ya bisa-bisa kayak gitu ya mene awalnya halal gitu ujung-ujungnya haram Allah Akbar jadi ada satu video yang viral banget kita bakal lihat videonya nah video ini ini bener-bener viral banget ya juga kita lihat nih klub halal malang no drunk no alkohol mantap coba kita lihat ya mene ini jilbapan tuh gimana nih enggak ya enggak ya enggak ya kayaknya enggak jilbapan deh rambut nih rambut ada yang jilbapan gak sih ini jilbapan deh ngemaskut gue gini dong eh gini Bang gini Bang meskipun ini klub halal malang gitu kan halal nih tetap aja yang hijab nggak boleh joget dong ya dong eh dong maksud gue di Islam boleh nggak sih cewek-cewek joget tuh kayaknya nggak boleh dong ya nggak jangan menghalalkan segala cara mentang-mentang klubnya halal kagak pake drang kagak pake pemabuk atau apa tetap aja bro Islam ya Islam gitu loh nggak ada jilbapan nah kalau misalnya nggak ada yang jilbapan nggak apa-apa nih ya gue nggak peduli ya main lain lagi tuh aduh ini gue takut ngomong kayak gini takutnya malah katanya ntar emang yang nggak pakai hijab bukan Islam Bang kayak gitu Bang aduh udah ribet deh pokoknya gitu deh kalau hijaban malu gitu udah hijaban joget maksud gue gitu mennya jangan terdiperbesar masalah ini enggak enggak cuman kita lihat lagi ya mennya bagian broknya nih eh eh gue seneng-seneng aja sebenernya gue seneng-seneng aja ngeliat ya soalnya ya enak aja ngeliat cewek dogem joget-joget kan enak ya mennya siapa sih yang nggak suka mampus lu tahu sekarang kan pandangan cowok kalau ngeliat cewek dogem ya itu ngeliat juga gitu nih bro ya ampun dah kayak nggak paham aja ini bukan cuman derangnya doang atau pemaboknya doang atau alkoholnya doang tapi emang cewek-ceweknya yang jadi sasaran ya Cie tapi disini kalian bisa lihat captionnya menunya red velvet maca coklat waduh satu lagi apa tuh jogetan ceweknya ya stop itu oke halal berdasarkan menu no alkohol Oke konsep tempat cafe pada umumnya plus live musik Oh jadi ini kayak cafe biasa lah gitu ya mennya Hatta Ahsan awalnya sih dari coba-coba eh taunya keterusan gitu kan kayak gue bilang tadi men nggak usah bawa-bawa halal kalau joget-joget gitu nah ini yang gue maksud gue gue bukannya fanatik sama Islam gitu cuman kalau misalnya lu mengatakan itu halal sedangkan lu itu Islam yang cewek-cewek juga ya maksud gue apakah di Islam halal joget-joget enggak kan ya kalau emang mau degem-dugem halal udah di kamar aja ya hidupin musik gitu sendiri aja udah nggak usah ada yang ngeliat gitu nggak usah direkam udah depan kaca aja tuh udah itu namanya dugem halal yang bener-bener halal gitu nggak perlu direkam nggak perlu orang tahu gitu aja men eh hebat padahal PPKM Corona gini ini bikin nggak mari-mari Corona waduh ini bener sih men ya kalau misalnya orang-orang ngumpul kayak gini kan bahaya juga ya meskipun udah paksin dua kali gitu tetap aja ini bahaya lo prokes lo prokes Jangan lupa ya terus dalam mabok Stella jangan-jangan waduh mabok Stella aduh bener juga rasa hampir jeruk atau stroberi emang ada stroberi ngapun tenas sejak kapan sentuhan sama lawan jenis halal tuh dia tuh dia tuh temen gue tuh bener tuh sejak kapan sentuhan sama jenis halal nih ikan sentuhan nih eh deket-deket nih kan jadi kayak aja 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 itu kemana-mana bro kemana-mana gitu eh gitulah nyari kesempatan batu cocok disana kayaknya Allah luar kaget gue Oke jadi ya intinya kayak gitu men ya Maksud gua iya halal sih halal cuman gitu dah gue nggak berani ngomain terlalu jauh lah gue juga kurang paham soal agama Nah sekarang kita bakal lihat nih beberapa orang-orang nih nah ada yang bilang nih kayak orang Jawa nih gua nggak paham nih coba kita denger video lagi viral lagi viral katanya tobacco bisa koy opo impeachment life istri om halal ya mambium acseat coklat dia rasanya kalau если sphere sak kotot pof�� ane jók hijau gitu nggak paham sih vin cuman ya gitulah pokoknya dia ngeroester d Ox T завar ainda gue ér mau orang Jawa saya degree ini nahsai ini ngatau nih guna gue actionっぽ pas dikasih jumlah orangnya dalamnya dan cara joget oh ya kalau ini mah gua nggak paham ya soalnya gua nggak pernah dugem gitu ya jangan disama-samakan saya dengan orang yang ngerti dugem gua nggak ngerti juga isi gimana sebenarnya dugem itu jogetnya gimana gue juga nggak tahu ya men ya tapi disini captionnya yang pengen gua lihat nih ke aneh aja gitu ngelihatnya sorry kalau salah ini pendapat gue apalagi yang pakai hijab Nah itu men ya notet nih gue nggak nyalain siapapun di sini nggak nyalain tempat nggak nyalain orang yang kesitu yang gue salahin kata-kata halal Nah itu men kata-kata halalnya sih kalau misalnya lu masih joget-jogetan sama lawan jenis itu tetap nggak halal gitu sebenarnya mennya ini mah dari gue pribadi ya Maksud gua ketika lu masih joget-joget lu masih ngeliatin jogetan lo depan lawan jenis gitu lu deket-deketan sama lawan jenis that's not halal bro that's haram 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 gitu tetap haram meskipun nggak ada alkohol meskipun lu sadar meskipun lu nggak nge-fly lu nggak high kita tetap aja itu tetap haram gitu yang halal itu ketika lu ya udah di dalam kamar aja lu joget-joget ya itu nggak masalah ya itu orang ada yang lihat gitu kan jadi ya ya udah gitu gue juga nggak peduli mennya cuman kalau kayak begini ya bukan halal juga sih ini mah tetap dilihat jogetan lu orang-orang gitu nah ini ada lagi nih men jogetan halal katanya sih gitu ya mabok halal katanya mabok halal cenah tapi munculnya itu rame-rame itu disitu tuh joget-joget bebarengan aduh masuk gua apa sih ini mah aneh mennya lihat nih hai hidup ngijab tetep joget aja tuh 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 tadi tuh bagian ini nih tetep joget loh dilihat lho mau orang yang ini lagi ini lagi Hai Hai nanti makanya gitu dah gue nggak mau komen terlalu udah pokoknya ada hijabkan lah ada orang hijabkan lah dan itu adalah laki disitu ya beda cerita kalau kayak gini nih nih gue pengen lihat nih kalau yang kayak gini gue dukung nih men ini nih gue suka nih cewek semua enggak masalah dong tapi masalahnya direkam bro direkam sama aja bener juga cuman ini tetap sama cewek-cewek ya kalau kayak gini tanpa direkam sudah masalah ya ini mah biasa lah kayak ngelepas inilah ngelepas beban refreshing gitu kan tenang guys ini di karaoke kok bukan tempat dugem beneran nah ini karaoke ya itu oke lah ya itu oke lah kalau tidak direkam kalau direkam sama aja gitu ya enggak 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 peduli pokoknya dia sama cewek-cewek udah santai gitu enggak ada lonjenis disitu kan kayak gini juga nih men ini kocak-kocak nih kalau yang lain-lain nih anjay-anjay maboklah segar maboklah segar anjing chop kaki tiga anjing aduh ada lonjenis bro wah ini mah nggak bener nih aduh nggak peduli gue yang penting yaudahlah ya pokoknya ya gue bilangin aja deh kalau dilihat sama lonjenis enggak bagus deh itu gitu aja mennya nah ini kayak gitu deh eh halal dah halal pakai lasgar bagus yang ada badaknya ya bagus kawan-kawanku lanjutkan Hai ini ada-ada telah gini men yang ini lucu nih hai hai hahaha nuangin nuangin ini nuangin kol padahal mah kagak teh pucuk ya men teh pucuk aja gini hai 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 tepet dah gitu dah ya betul gue yaitu lamena eh sekian kali ya atau pengen cari lain lagi boleh ada ini kan mumpung joget-jogetan halal nih ceritanya nih eh nggak ngasih nih lah satu lagi lah ya satu lagi nih gue pengen cari ini yang bener-bener halal gitu mesti gue yang cewek-cewek atau cowok-cowok gitu ya enggak enggak yang bareng-barengan nama loan jenis gitu dempet-dempetan ya itu enggak bukan halal namanya jatuhnya sama aja gitu meskipun kan minumannya bukan alkohol gitu kan Oh ini sama nih cuman beda angle-nya ya jadi sama nih malang aja ya Hai Mbak Mbak lutung hijaban Mbak dilihat sama laki-laki dah aduh gua sih enggak tahu dah mau ngomong apa dah ya kalau emang mau melepas penat refreshingnya it's ok kalau di kamar tapi oke gitu mah rame-rame sama aja yang pertama PPKM gitu ya sama aja kagak-kagak taat prokes gitu loh tapi nggak tahu ya mungkin udah di PCR juga gue juga nggak paham ya pokoknya kayak gitu lah cuya intinya di video kali ini gue pengen bilang aja ya ceramah enggak dikit lah ya buat kalian semua anak muda di luar sana ya kalau memang kalian pengen melepas renat eh renat apa bodoh penat dan capek dan beban kalian boleh-boleh saja cuman saya sarankan untuk tidak memamerkan di lawan jenis depan lawan jenis gitu loh jadi semunyi-semunyi sajalah ya kalau memang mau joget gitu jangan direkam jangan dikasih lihat gitu loh biar apa ya biar kelekukan tubuh kalian tidak dilihat oleh lelaki gitu kasihan kaliannya juga gitu satu le rambut aja tuh udah berjuta-juta tahun kalian di neraka apalagi lukan tubuh gitu loh yang otomatis bikin cowok-cowok waaaa gitu kan jadi ya tolonglah jagalah aurat dan juga lakukan tubuh kalian itu ya teman-teman ya segitu aja ceramah malam ini semoga bisa masuk ke otak-otak kalian yang mungkin suka dugem tapi halal gitu kan tapi didepan lawan jenis ya segitanya video parameter subscribe dan jangan lupa di like share and subscribe ya 안녕 bye-bye